Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo masyarakat Alhamdulillah Luar biasa Hari yang indah Senyum curia Takmir yang sukses Alhamdulillah Semoga ada laku semuanya Selalu semangat belajarnya Dan senantiasa dalam keadaan sehat Baik sebelum memulai pembelajaran hari ini Marilah kita membaca basmala bersama-sama Agar pembelajaran hari ini Berjalan dengan lancar Dan memberikan manfaat untuk kita semua Sikap berdoa Let's pray Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Baiklah anakku kali ini Kalian dan ustazah akan belajar kembali In 1B Premium Class Kali ini tentang Tim 2 Subtim 3 Listen 3 About bentuk-bentuk benda Are you ready to get study today? Yes I'm ready Excellent Ok, materi yang pertama Yaitu tentang Bentuk-bentuk benda Setiap benda memiliki bentuk Bentuk benda bermacam-macam Perhatikan bentuk benda Pada gambar di samping Ada benda Ada benda yang berbentuk bola Tabung Balok Dan kubus Setiap benda memiliki sisi Benda-benda itu dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari Nah, kali ini Kita akan bersama-sama Belajar tentang ciri-ciri bentuk benda Number 1 Kira-kira Bentuk benda apakah itu? Good Balok Nah, balok Memiliki pasangan sisi yang ukuran Dan bentuk yang sama Seperti Sisi atas Dan sisi bawah Sisi samping kiri Dan kanan Sisi depan Dan sisi belakang Jadi Bentuk balok Memiliki pasangan sisi yang ukuran Dan bentuknya Yang sama persis Satu sama lain For example Bungkus pasta gigi Tempat pensil Dan kotak sepatu Ok Number 2 Kira-kira Untuk benda apakah itu? Good Kubus Kubus Memiliki ciri-ciri Enam sisi Dengan bentuk Dan ukuran yang sama Jadi Setiap sisinya Memiliki bentuk Dan juga Ukuran yang sama persis For example Dadu Kotak kadu Dan bak mandi Yang ketiga Kira-kira bentuk benda Kira-kira bentuk benda apa ya? Excellent Bola Ciri-ciri bola Memiliki satu sisi For example Bola sepak Bola basket Dan bola tenis The last number Bentuk benda apakah itu? Good Tabung Ciri-ciri tabung Memiliki tiga sisi Sisi atas Dan bawah Memiliki bentuk Dan ukuran yang sama Contohnya Drum Botol minum Dan kaleng sisi Nah, kali ini tugasnya Berupa portfolio ya Yang pertama Kalian bisa mengerjakannya Di lembar kertas folio bergaris Kemudian Kalian amati benda-benda Yang ada di rumah kalian Dan buatlah Kompok benda-benda itu Seperti Benda berbentuk bola Berbentuk tabung Benda berbentuk balok Dan benda berbentuk kupus Kemudian Tuliskan benda-benda tersebut Sesuai dengan kelompoknya Pada kertas folio bergaris Jangan lupa Setelah hasilnya Kalian selesaikan Tuh Dan kirim tugas tersebut Ke ustazana ya Oke, berikut ini adalah Contoh benda yang berbentuk Tambung Seperti Kaleng makanan Gelas Kaleng minuman Baterai Pipa Dan lainnya Nah, sedangkan contoh benda Berbentuk kupus Ada dadu Kardus Kotak suara Rubik ukuran 3x3 Kotak hadiah Dan juga yang lainnya Nah, sedangkan contoh benda Yang berbentuk bola Seperti Kelereng Bola Lampu Buah semangka Buah melon Dan lain-lainnya Oke, the last one Contoh benda berbentuk balok Seperti Lemari atau laji Kulkas Atau penghapus Dan yang lainnya Nah, sekarang Kita akan pelajari Tentang jarak Yang benar Saat menulis Nah, jadi Kalian ketika menulis Jangan lupa Jarak mata dengan buku Harus tidak boleh dekat ya Tidak boleh terlalu dekat Atau terlalu jauh Karena Jika jarak mata Dengan buku tulis sesuai Maka kamu akan Merasa nyaman Ya, tidak mengganggu pandangan mata Dan Tidak mengganggu kalian Saat menulis Oke, setelah ini Kalian bisa mengerjakan Ayo berlatih Halaman 139 Nah, materi yang selanjutnya Yaitu tentang Kebersamaan dalam keluarga Setelah bacakan ya Kebersamaan dalam keluarga Sangat menyenangkan Misalnya Menggambar bersama Ayah dan ibu Kamu dapat bercerita Kepada ayah dan ibu Dan ayah dan ibu Semakin menyayangimu Tentu Orang tua kita Pasti sayang sama kita Kita pun juga demikian Kita harus menyayangi Ayah dan ibu Oke, tugas berikutnya Kalian bisa mengerjakan Di halaman 140 Dengan menceritakan Pengalaman kalian Dengan menjawab Soal-soalnya Kemudian Kalian bisa mengerjakannya Di buku nomor 4 Tematik Nah, ya Jangan lupa Tuliskan Jawaban kalian Dengan rapi Dan jangan lupa Foto Kirim jawaban kalian Ke ustazah Oke, sekian materi hari ini Yuk baca Alhamdulillah Bersama-sama Semoga Pembelajaran hari ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Dan jangan lupa Selalu jaga kesehatan Ya, nak Ya Oke, ustazah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Thank you Pada tangkai yang lemah Tidakkah sayapmu Berasa lelah Sub indo by broth3rmax